Polda, Sumatera Barat menggelar konferensi pers terkait update kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Konferensi pers ini digelar di Holma Polda, Sumatera Barat pada Sabtu 23 November 2024. Dalam konferensi pers ini, Polda Sumbar menghadirkan langsung tersangka AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang terlihat memakai baju tahanan berwarna biru dengan rambut plontos. Tersangka penembakan AKP ULIL ini juga terlihat memakai kalung kayu ulin di lehernya. Parang bukti yang dihadirkan terdiri dari satu unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Klarifikasi berita-berita yang sudah beredar bahwa ada beberapa media yang menyatakan bahwa pelaku penembakan ini mengalami gangguan mental. Sebenarnya, sampai saat ini tidak ada pelaku mengalami gangguan mental. Media itu hanya salah persepsi, sehingga menulis seperti itu. Kenyataannya, sampai pagi ini, siang ini, kondisi pelaku dalam keadaan senat dan baik-baik saja. Kemudian, yang kedua, kemarin begitu langsung penyerahkan diri, kemudian kita amankan, pelaku langsung kita lakukan tes kubin. Tes kubin, hasilnya negatif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.